Intro Strategi penanganan pandemi COVID-19 menjadi salah satu isu yang dibahas dalam kegiatan rapat kerja Komisariat Wilayah 5 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau OPEksi Regional Kalimantan yang digelar ditarakan pada Kamis 24 Juni 2021 kemarin. Ada beberapa poin penting yang dibahas dalam kegiatan rapat kerja Komisariat Wilayah 5 APEksi Regional Kalimantan diantaranya adalah penanganan pandemi COVID-19 dari aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi. Dalam menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, khususnya di tingkat regional 5 Kalimantan dibutuhkan adanya strategi bersama oleh semua pihak. Seperti diketahui, selama pandemi COVID-19 ekonomi sektor pariwisata dan UMKM sangat terdampak, sehingga diperlukan strategi khusus untuk menyeimbangkan penanganan COVID-19. Hasil dari pembahasan tersebut, diharapkan regional Kalimantan bisa memiliki strategi tersendiri dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19 untuk mewujudkan upaya pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi, penyelarasan antara pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Jadi penanganan dari aspek kesehatan, termasuk bagaimana menyeimbangkan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi. Itu yang disus strategi bersama. Saya kira perlu sebuah strategi bersama bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19. Sebenarnya di regional 5 lah paling tidak. Kalau tidak bisa secara nasional ya, kita di regional 5 Kalimantan ini, kita harusnya punya strategi tersendiri. Ya, pemulihan ekonomi kan nanti kan belajar dari, ini kan ada narasumber juga dari Kementerian Pariwisata dan UMKM. Jadi komus kita bagaimana tadi sektor pariwisata, sektor UMKM ini bisa kita dorong. Karena itu kita lihat kenapa, karena UMKM ini kan memberi kontribusi 60% lebih dari PDB. Jadi sehingga tentu perlu, kalau dua sektor besar ini, dua sektor pemulihan besar ini bisa kita pulihkan, ya tentu saya kira pemulihan ekonomi akan lebih cepat. Yang jadi persoalan kan seperti sekarang, ini kalau pariwisata kan semuanya terganggu dengan COVID-19 ini, termasuk UMKM juga. Maka, tentu perlu strategi khusus bagaimana menyeimbangkan penanganan COVID-19 terhadapi perekonomian, khususnya kita ambil yang tadi, daya urgin yang besar tadi, UMKM dan pariwisata, bisa bangkit kembali, berbila kembali, sambil menangani pandeminya. Itulah isu strategis yang akan kita bahas. Jadi kita tuh secara, dari setiap batch itu ada isu-isu tersendiri, isu yang paling hangat. Nah dulu seperti, sudah menciptakan, hangatnya kan tahun lalu sebenarnya. Sampai dengan awal tahun. Itu sudah kita bahas, main di level regional, maupun juga di level nasional. Dan itu sudah ada usulan, dan sudah usulan dari APEC-C masuk ke kementerian dalam negeri, kementerian hukum dan HAM, masuk ke tim nasional di dalam penduduk cipta 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 cipta. Jadi beberapa masukan sudah kita berikan dalam langkah untuk melengkapi atau memperkaya perpres, PP, ataupun permen berkaitan dengan memperkaya perpres.